Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun 2022 ini untuk selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Keberangkatan para calon jemaah haji asal Kota Jambi menuju ke Tanah Suci Mekah dalam waktu dekat ini diharapkan oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi agar selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Zayadi juga berharap agar para calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 ini untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi iklim di sana. Kemudian politisi partai PKS tersebut juga meminta agar para calon jemaah haji harus selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia ketika menjalankan ibadah haji. Keberangkatan jemaah haji kita kami mengucapkan selamat karena memang sudah hampir 2 tahun ini sangat terbatas. Alhamdulillah hari ini sudah ada progres, sudah hampir 50% yang jemaah diperangkatkan. Betul bawaan kami kepada seluruh calon jemaah yang berangkat tentu harus dengan persiapan yang lebih matang. Boleh dari tanah air tentu secara psikologi yang harus disiapkan, tentu juga secara menyesuaikan nanti dengan kondisi disipun. Karena memang sekarang di sana dalam cuaca sedang panas. Jadi memang harus memelihara kesehatan. Panas di sana itu sekarang rata-rata kebetulan saya juga baru pulang dari umroh. Rata-rata di atas 40, 42 bahkan mencapai 45 derajat. Jadi jemaah kita harus bisa menyesuaikan diri, tentu juga harus bisa menjaga kesehatan.